KURUAN DEK RUMI Ya ampun Haji Abang gak sabar banget sih Elah bukan begitu tuh Rumi Ini masalahnya lain kurwanya Ini kan atas nama Bang Haji Nanti yang dipanggil itu Bang Haji Kalau Bang Haji belum sampe gimana ntar Lagian juga pasti rasa udah sampe Haji Abang Kan dia juga panitia disana Lagian Robi sama rumahnya jujus pasti udah nyampe duluan Ya paling mereka masih di rumah emak Ya enggak dong Haji Abang Pasti nih ngewakilin lah Tapi ini beda di Rumi Sapi kurban kita ini atas nama keluarga Haji Muhyiddin Nah ntar Bang Haji tuh yang dipanggil Bukan si Robi sama rumah anak Ya ini sebentar lagi juga sampe Emang seberapa jauh sih rumah sama pemotongan sapi Ih ribet amat makanya jalan jangan lama-lama Maka jalan lama Assalamualaikum ya Haji Muhyiddin yang mulia Dan juga Ibu Permaisuri Ibu Hajah Rumi yang cantik Heh Lu ngagetin gua aja lo Jawab dulu dong salam dari saya Jangan ngelotot-ngelotot begitu Jalan percuma Jawab salam lo Nah Pak Haji Ingat Pak Haji Sesamai Haji tuh dilarang ngelotot-ngelototan Apalagi ini Ini adalah lebaran Haji Lebaran idul kurban Ingat Yang lebaran tuh bukan Pak Haji doang Saya juga Apalagi saya Saya lebih berhak ngerayain Pak Haji Karena saya ini Haji mabrur Kalau Pak Haji apa Haji biasa kan Iya kan Hehehe Waalaikumsalam Ya Allah Begitu Ibu Hajah Rumi ngejawab salam Rasinya beda banget Ati rasinya tenang Sejuk Banget Beda emang sebelahnya Hehehe Jangan marah ya Pak Haji ya Hehehe Jangan lalu sana duluan Ngapain lo barengin gua Datuh jerajat gua kalau jalan sama lo Waduh barangan banget Emang saya maling Ape copet Ape koruptor gitu Kalau kita jalan bubarengan Terus Derajat Pak Haji jatuh Memang begitu Ingat saya juga Haji Terus ngapain lo barengin gua jalan Kita kan sama-sama Pak Haji Sama-sama kepengen nyaksiin Pemotongan Kurban Iya kan Ayo kita bareng-bareng jalan Sama-sama Haji Beda dun Gue dateng kesono mau nyaksiin Kurban sapi gua dipotong Nah lo nyaksiin apa lo Paling lo ngharapin daging Kurban Hehehe Astaghfirullahaladzim Pak Haji Muhyiddin Gak boleh Pak Haji ngomong begitu Ingat Kalau Pak Haji merendahkan seseorang itu Itu namanya ria Gak bagus orang Haji seperti itu Itu dilarang sama agama Dosa besar Pak Haji Ingat itu Apalagi Pak Haji ini Ngebangka-bangkain diri sendiri Gak bagus itu Astaghfirullahaladzim Tidak sangka saya Eh Luka gak usah nasihatin gue deh Gaya lo kayak orang bener aja Nasihatin gue lo Udah diajak bang Ngapain sih Ngeladenin kardun Seneng banget diladenin Udah jalan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hehehehehe Aduh Emang beda dah Perempuan cakep enak Diajak ngomong tuh Yang ngaduknya tuh Ah cucunya peraun Susah emang Beruntung lo Dapet cewek kayak gitu Maksudnya gue tuh Orang ganteng se-Asia Tenggara Yang dapet gini kayak gitu Walaikumsalam Bah Bah Ya Nih Lu dateng nih Halo Sapi abah belum dipotongan loh Udah bang saydi Sudah lagi dikulitin tuh Wah Gak bener nih Masa sapi abah dipotong Abah belum dateng Abah mesti protes ke mamut nih Ah ansi aja bang gitu Dia ngeributin Ih Robi gimana rumi deh Ya bukan gitu deh Rumi Bang Haji mau menyaksikan Sapi Kurban Bang Haji dipotong gitu Ya tapi kan abah Itu sapinya kan Atas nama keluarga Haji Muhammadin Nah rum Bang Robi yang pisah mandiri Kan keluarga abah Nah tadi kan Gue udah nyaksiin juga Gak apa-apa kok Sama aja Rum tapi abah kan gak ada Gak abdul gitu Kurang Ya gak gitu juga lah abah Itu kan gak sendiri-sendiri Kurban nih Jadi gak apa-apa Bener kan aja bang Tapi kan namanya juga dibilang di jalan Kalau gue ngotot protes sekarang Yang ada ntar di rumi Marah deh sama gue Terus Nyoekin gue deh Apalagi rumana tuh juga Gak ada ngebelain gue Ngedukung gue Ntar aja deh gue protesnya Gak ada di depan di rumi Seber banget gue jadinya Kenapa sih kadang kayak begini Jembrut mulutu muka Senyum kenapa Iya Pemotongan selanjutnya Seekor sapi Soybul kurban Bapak Harisukardi Dan keluarga Sudah ada saksinya Adik Anjil lu kesana Bangga banget tuh Harisukardi Namanya disipanggil Gaya loh Tuh semua orang ya ditau kan Kalau dia kurban Satu ekor sapi Makin gede aja deh tuh kepala Terutama hisam tuh Belagu banget ya Mentang-mentang jadi ketua panitia Maaf ya rum Senyum dong Kenapa sih Seberutu terus begini Tau dilihat orang Gak apa-apa itu sebenernya Gak apa-apa Gak apa-apa Muntir asem lu Kayak begitu asem Gak enaknya Senyum Pertahanin tuh senyum Kau masih disini Ri Iyalah Nam Buru Emangnya mau kemana Ri belum punya rencana apa-apa Enggak Aku kira kau Mau ke tempat Pemotongan hewan kurban Dekat masjid Enggak Nam Buru Apa kau tak ingin Melihat hewan kurban kau dipotong Pengennya sih Nam Buru Tapi Enggak deh Karena Ri itu orangnya Nggak tegaan Apalagi ngelihat Hewan yang dikorbanin buat Bang Tugu dipotong Aduh Aku juga sama Sama Kau Ri Aduh Jantungku langsung Kendor Kalau sudah mendengar Kambing mengembek Saat mau dipotong Aduh ya Allah Kasian ya Apalagi kalau Lihat mukanya Aduh Enggak tega rasanya Itu dia Yang bikin Ri Enggak sanggup Nam Buru Ngebayangin aja Udah enggak tega Apalagi ngelihat langsung Astagfirullah Tapi ya udahlah Kita kan sudah ikhlas Menyerahkan pada pengurus Panitia disana Ya sudahlah Biarlah Panitia yang urus selanjutnya Iya Nam Buru Lagipula Nam Buru Cuaca siang kayak begini kan Kasian juga Kalau bawa anak-anak Kepanasan nanti disana Iya Apalagi udah bedat tidur Seperti ini lagi Lebih banyak mudaratnya Kalau kita paksakan Kita harus kesana Dalam keadaan panas Yang ada juga Mereka jadi sakit Malah pulangnya Iya Nam Buru kan juga tadi Udah bilang tuh Kalau misalnya Kita udah serain semuanya Sama panitia Pemotongan kurban Mudah-mudahan Semuanya lancar ya Nam Buru Iiii Bosen Bete Rasanya Ihh Bu Kenapa sih Dari tadi Dari tadi Babe perhatiin Ibu gelisah aja Ngedumal sendirian Ngedumal sendirian Ya bosen Sepi kayak begini Bu bete Lagian lebaran-lebaran begini Gak kemana-mana Kalau misalnya dirumah ini Banyak orang Enak Nah ini kita cuma beduan doang Kagak ngapa-ngapain juga Tadi kan Babe udah tawarin ke ibu Mau gak mampir Ke rumahnya Rere Eh ibu Bilangnya Males Bagaimana Ya males lah Ngapain kesono Kalau cuma ibu sendiri Ngapain juga Aduh ibu Bagaimana sih Bagaimana yang Babe mesti nyampeinnya Ke ibu Di hari raya Idul ada Seperti ini Babe kan emang Harus banyak menghadiri acara Idul ada di partai Emang susah ya Kalau orang partai Maksudnya bagaimana Susahnya dimana Ya masa segala sesuatunya Selalu dikaitkan Atau politik Politik Apa-apa politik Apa-apa politik Enggak gitu juga kali Be Eh lah Sinis banget Komennya sih Kagak sinis Tapi kenyataan Ya coba dong Babe pikir secara logikanya Jangan semua Dibela-belain Kegiatan partai melulu Itu yang dibelain. Kalau ada momen dikit aja, apalagi ini momen penting. Selalu aja deh, partai menunggangi terus tuh. Bahkan banyak kan yang ngeklaim dengan hal-hal yang mulia atas nama partai. Bener ya kata-kata ibu? Tidak bisa ngomong sekarang. Ayo deh, kita langsung bawa-bawa ini kantong-kantong dagingnya ke atas tuh. Lu gimana sih? Lu amat-amat ngambil motor kerobaknya. Mampir dulu lu ngapelin sutih. Apaan kalau ngomong, nyokit banget juga. Ya kita udah nungguin dulu dari tadi nih. Iya bang, nih bang. Nyong tuh kan nggak ngurusin cuma motor doang, bang. Nyong ngurusin akomodasi, konsumsi buat bapak-bapak yang jagal itu lah. Buat motong-motong ambil. Jadi nggak langsung ngambil motor. Ya mana gue tau kalau ada urusan lain yang harus lu kerjain. Gue kan nggak tau. Tapi nyong memang ada urusan lain dikit. Nyong ngisi bensin. Nih, soalnya tanknya ini kosong-song. Sampai mau, begitu naik jalan nih bensinnya abis. Dorong, mau. Ya kan tadi gue bilang, gue nggak tau. Kalau ada urusan lain lah mesti lu kerjain. Nggak usah marah dong, Cip. Udah, udah, udah. Yang penting ini kita naikin aja nih. Daripada kagak kelar, ya cepetan dah. Nah, naikin sekarang. Aduh, berat banget lagi. Mas Kirno. Jalan motornya. Pokoknya udah naik semua nih mas. Ya si, Cian. Alhamdulillah Cian ya. Nggak berasa lu penyebelian tuh berakhir dengan cepet. Orang yang tinggal sebentar buat ngambil motor aja nggak tau ya udah di distribusiin semua. Distribusiin. Iya ini juga baru sebagian kecilnya. Kita pengen distribusiannya. Biar kagak numpuk. Ini juga kloter pertama, langsung berangkat ya. Iya mana? Yaudah, yuk. Bentar, bentar. Jangan, jangan, Bim. Ini nih pokoknya data yang ini itu jangan sampai kuponnya ketuker. Sama kalau udah kelar, nanti ditandain jadi nggak ada kecurangan dapat dobel ya. Iya, tenang aja. Di catatan gue juga ada, udah dibenerin juga sama Bima. Iya, halo remen gue lu. Semua udah aku tandain. Ingat deh, udah aku tandain sampai nomor 52. Dan semua yang gue tandain, dibagiin lu ke kampung sebelah. Nah iya emang bener, target kita itu kampung sebelah dulu. Biar lebih merata gitu ya. Nah, itu cakep tuh. Ayo, yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, belakang ya. Ayo, belakang ya. Ayo, belakang. Di rem lu, rem lu. Emang. Udah belum masalah. Belum nih. Eh ini udah abis tapi, ah itu ditem. Eh guys, taruh sini ya. Ini ya, angkat aja. Iya. Iya, iya. Dagingnya pilih aja. Iya, iya. Makasih ya. Eh, lihat deh guys. Dagingnya kenyal-kenyal banget nih. Masih fresh banget nih. Emang kayak gitu Rinda. Kalau dagingnya masih fresh. Jadi beda kekenyalannya sama dagingnya udah dibekukan atau dagingnya udah lama. Iya deh ya. Ngerin apa kata dokter ya. Ngapaan sih kamu nih? Iya dong. Kata dokter itu pasti selalu bener ya kan. Kenyal-kenyal berarti masih fresh. Udah-udah lanjutin. Nanti gak konsen loh. Eh tapi guys. Ini masukinnya jangan sampai ada lemaknya semua atau tulangnya semua loh. Nanti kasiar. Mau gak dapet dagingnya. Iya makanya ini aku mau santunya cek-cek lagi. Jadi ya bisa kecampur gitu semuanya. Iya cek-cekin dulu ya. Iya. Nampilnya kecil aja kan ya. Cek-cek. Cek-cek. Oh iya iya iya. Jadi udah cek tuh nanti rapotnya kan. Iya. 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 Oh iya pak. Gimana Bima? Berharga bisa mencair belum dengar remaja masyidnya disini? Bukan hanya cair ma, Bima sudah membau dengan remaja masyid. Ha! Beneran pak. Oh, udah iya tau. Masa suami bu bohong? Yehh. Alhamdulillah. Reen seneng banget dengernya pak. Alhamdulillah. Reen sepertinya makin peduli dan sayang sama Bima. Aku bersyukur banget. Oh ya, Bapak sama Bapak mau minum apa? Pak, mau minum apa? Bapak, teh tawar dingin aja, Ma. Saya juga teh, tapi yang panas aja. Karena gigi Bapak ini nggak tahan dingin. Nggak, Pak. Lagian minuman dingin itu nggak bagus untuk sepuh. Itu sudah tahu, Kamu. Ya udah, kalau gitu Iren buatin dulu ya. Ya udah. Nanti ya. Po, nggak kepengen lihat pemotongan hewan korban? Sebetulnya. Cuman gue pikir-pikir kalau kalau ke sana, nanti pasukan datang ke nemari, masih kosong dengan meja. Itu aneh. Iya juga ya, Pak. Pasti mereka itu seneng banget ya. Itu nasi kebuli buatan, Pak. Itu pasti laris manis ya, Pak. Iya, apalagi si John itu. Wah, matanya bisa melek, malah melek. Lihat, nasi. Guli. Eh, si Amir nanti ke sini lagi kan, Pak? Iya sih, dia bilang begitu. Tapi dia mau nyaksiin dulu potong hewannya. Nah, baru dia datang dimana. Mak, Rho, boleh tanya nggak? Tanya apa sih? Ehm, aduh gimana ya? Ya, mudah-mudahan si Rho nggak salah tafsir, Mak. Kayaknya Rho lihat, antara Ida sama Awir tuh, ada sesuatu deh. Eh, dari mukanya kelihatannya semeringan gitu, Mak. Memangnya Mak nggak ngerasain, Pak. Loh kok, Mak sama Nyai senyum-senyum gitu, eh, memangnya ada apa ya? Tuh, Pak. Bukan Nyai aja yang punya perasaan gitu. Si Rho juga ngerasain, Pak. Sebenarnya ini ada apa sih, Mak? Ehm, Kaya ada rahasia gitu? Ehm, sebenarnya ada apa sih, Mak? Kayak ada rahasia gitu? Maksudnya, gue sama si Rho ini mau menjodohin dia si Rhaedah sama si Amir. Hah? Tapi, Mak? Si Amir itu masih ibu jangan, Rho. Memangnya Mak yakin? Eh, Rho. Kita ini udah selidiki. Gue malah udah langsung gue nanya sama orangnya mas si Amirnya. Oh ya? Ya syukurlah, Mak. Mudah-mudahan mereka berjodoh ya, Mak, ya. Ehm. Ini Ida mau ngambil ketupat dulu ya. Nanti gelasnya baru, giliran terakhir. Ah, enggak. Encing liat kok pagi ini kayaknya keliatannya Ida bukanya seneng banget ya. Oh, merasakan encing aja kali. Ini namanya juga lebaran. Kudus seneng, riang, gembira. Gitu. Yaudah ini Ida mau bawa ke belakang dulu ya. Yaudah. 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 Yaudah.